Al-A'rif adalah orang yang kenal Allah dengan sesungguhnya Sehingga gelar kekasih Allah adalah Al-A'rif Billah, orang yang kenal Allah Orang yang kenal Allah dengan sesungguhnya Bukan sekedar dengan akalnya Kan ada mengenal Tuhan dengan akalnya dialog Menggunakan satu hujah aklilah dalil akli Tapi juga diimani dengan hatinya Kemudian dirasakan Kalau disebutkan dalam hadis Jibril kan ada makam orang berislam Beriman, berislam, beriman, kemudian berihsan Ihsan ini makam A'rif Billah Makam ihsan adalah merasa kenal Allah Sehingga dalam gerak-geriknya, langkah-langkahnya Akan selalu dia itu ingat Allah Bukan dia selalu berdikir dengan lesanya Tidak akan, tapi dengan sekujur tubuhnya Sehingga dia tidak akan melangkahkan kakinya Kecuali sudah dipastikan bahwasannya ini menuju ke tempat yang halal Dia tidak akan berucap kecuali yakin kalau itu diridui oleh Allah Dia tidak akan melihat kecuali yakin itu adalah halal Sehingga dalam hadis lain disebutkan kalau para kekasih Allah itu Allah akan menjadi matanya Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi telinganya Allah akan menjadi kakinya untuk melangkah Maksudnya Allah menjadi matanya bukan Allah menjadi mata Ini keyakinan yang salah Tapi Allah akan menjaga matanya Sehingga matanya orang yang kenal Allah akan dijaga oleh Allah Susah melihat yang haram Telinganya dijaga oleh Allah susah mendengar yang haram Bahkan seandainya dia berusaha untuk mendengar yang haram pun Dia diizinkan oleh Allah Karena dijaga oleh Allah Lesanya pun demikian Nah al-arif orang yang sudah kenal Allah itu Rubba mastahya Kadang dia itu merasa malu untuk mengangkat hajatnya kepada Allah Memohon kepada Allah dia itu malu Kenapa liktifa'i bimasyiatihi Karena dia merasa cukup Bahasanya Allah maha tau Dan apa yang Allah berlakukan kepadanya Dan Allah yang kekandai kepadanya adalah yang terbaik Ini adalah makom tinggi Kalau orang sudah sampai makom seperti ini Adalah makom orang yang bebas daripada dibelenggu oleh dunia Maka dia menjadi orang yang kaya sesungguhnya Karena kaya dengan Allah Jadi begini Kalau orang sudah kenal Allah Dia itu malu untuk memohon kepada Allah Mengangkat hajatnya Hajat apa saja Jadi begini Karena orang tersebut Jadi seorang hamba Jika sudah sibuk dengan karunia Allah Lalu dia menyibukkan diri yang untuk mensyukur di karunia Allah Dan karunia Allah yang Allah berikan kepadanya teramat banyak Maka dia hanya sibuk mengingat karunianya Sehingga tidak sempat mengingat apa yang ia inginkan Repotnya adalah manusia yang tidak pernah mengingat karunia Allah Sehingga seolah-olah dia kurang terus Maka banyak memohonnya kepada Allah Dan memohon kepada Allah memang bukan sesuatu yang salah Akan tapi satu makam Yang luar biasa adalah Di saat seorang hamba Minta kepada Allah ini tidak sempat Karena bagaimana aku sempat meminta Karena karunia Allah Belum sempat aku syukuri Mungkin saat itu dia diuji dengan kekurangan Dia tidak sempat mengadahkan tangan Mengadu kepada Allah Untuk memohon agar dipenuhi kekurangannya Karena apa? Belum sempat memohon dia sudah teringat dengan karunia Allah Inilah orang kaya yang sesungguhnya Ada orang diberi oleh Allah dengan banyak kekayaan tapi seperti orang fakir Di dalam hatinya ada ketamaan Seolah Allah tidak memberi apa-apa kepadanya Nah ini makam Cuman disini sebetulnya Imam Ibn Atta'a Kalimat rumbama Rumbama itu apa? Para kekasih Allah tidak selalu makam itu Jadi benar dia mengadahkan tangan Sudah tidak sempat memohon itu Tapi tidak selalu Sehingga kadang-kadang kita temukan mereka memohon Nah disaat memohonnya pun Lihat Bukan karena dia ingin menyodarkan kepada Allah Tentang hajatnya Karena dia yakin Allah sudah tahu Kenapa aku harus memohon kepada Allah Karena Allah sudah tahu Kata Imam Haddad Sudah cukup Allah tahu Tentang hajatku Cuman aku memohon kepada Allah Ini aku lakukan Karena apa? Untuk aku menampakkan di hadapan Allah Tentang kelemahanku Masih ingat yang pernah kami sampaikan Pada pertemuan yang lalu Bahwasannya Banyak dari kita Kalau berdoa kita itu Hanya karena kita memenuhi keinginan kita Hendaknya kita harus naik pangkat Di saat kita memohon kepada Allah Karena kita memenuhi permintaan Allah Apa permintaan Allah? Allah merintahkan kepada kita Udu'uni Mintalah kepadaku Tanda penghambaanmu kepadaku Tanda hajatmu kepadaku Udu'uni Astajiblakum Mintalah kau kepadaku Jadi kita itu berdoa Kalau sudah pangkat tinggi Memohonnya ini Memohon Kita memohon kepada Allah itu Karena apa? Bukan karena kita ingin memenuhi hajat kita Tapi karena kita memenuhi permintaan Allah Ini berbeda sekali Dan memang Ini adalah makom Dan memang kita Alhamdulillah Makom selamat Kalau kita punya hajat Ya hajat beneran Kita setiap hari minta kepada Allah Cuman kita Imam Ibn Atta'al Mengajari kepada kita Hendaknya kita sadar Jadi kalau kita meminta kepada Allah Memang ini kewajibanku Pun sudah tahu Allah Kalau Kalau ini Para kekasih Allah Kalau bukan karena ada firman Allah Udu'uni Astajiblakum Mereka tidak akan memohon kepada Allah Kalau bukan ada perintah dari Allah Udu'uni Mintalah kepadaku Mereka tidak akan memohon kepada Allah Karena apa? Allah sudah tahu kenapa aku mohon Malu aku mohon Sudah terlalu banyak Allah memberikan kepadaku Akan tapi ketahilah Wahai para kekasih Allah Ini adalah makom tinggi Kita mungkin belum sampai di sana Paling tidak kita dengar cerita orang-orang semacam itu Sehingga mengurangilah kita ketamaan kita kepada dunia Tertipunya kita dengan dunia Sehingga kita mulai berubahlah Ayo Di saat kita memohon kepada Allah Betul lu permohonan yang khusus Bener kita itu memohon kepada Allah Karena kita ingin menghajat kita Kita sadari Cuman yuk kita belajar Bagaimana kita meningkatkan bahasanya Di saat aku memohon kepada Allah Karena aku memenuhi permintaan Allah Dan di saat seorang hamba memohon kepada Allah Karena memenuhi permintaan Allah Apakah dia pernah merasa kecewa Tapi kalau orang seorang hamba memohon Hanya karena dia ingin memenuhi hajatnya Maka ketahilah Bisa saja dia berkata Aku sudah berdoa lama Tapi belum dikabul Bahkan mungkin menjadikan bahaya Imannya akan runtuh Dia tidak pernah sholat Kenapa kaya Saya melarat terus Padahal saya sholat terus Saya juga berdoa Karena keroposnya Pemahaman tentang dakwah Tentang doa Nah disini sepertinya Ibn Atul Aizsakan dari Robbama istahya Sehingga kadang seorang Atau para kekasih Allah itu Ingin menenggadahkan tangan itu Malu Allah sudah tahu Kenapa harus menenggadahkan tangan Kan Allah sudah tahu Nah ini maha kom yang luar biasa Terima kasih telah menanggadahkan tangan Terima kasih telah menanggadahkan tangan